Intro Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir General Poliside di Prasetyo memberikan keterangan kepada media mengenai kabar terbaru di wilayah Papua. Kepolisian telah menetapkan dua orang tersangka berinisial FBK dan AG yang diduga sebagai aktor intelektual kerusuhan di Papua. Deddy menjelaskan bahwa kedua orang tersebut mempunyai peran sebagai penggerak aliansi mahasiswa Papua atau AMP. Selain itu, mereka diduga juga memiliki keterkaitan dengan Komita Nasional Papua Barat atau KMPB. Melihat dari segi pandang yang berbeda, pihak kepolisian sedang mendalami peran kedua tokoh KMPB yang diduga terkait dengan kerusuhan di Papua. Dengan pengungkapan mastermind khususnya yang aktor di lapangan, saat ini dari Pol Dapapos sudah menetapkan dua tersangka. Ya atas nama FK dan AG yang tadi saya sebutkan hanya. FK sekarang tambah AG. Kemudian yang bersangkutan ini perannya, ya karena FK ini mantan Ben Uncen. Dia menggerakkan mahasiswa-mahiswa yang di junior- juniornya ada di Uncen. Kemudian dia juga menggerakkan masa. Dari hasil pembedahan yang dilakukan oleh Polda Papua Barat, Pulangit Papua di rumah rusun atau rumah rusun di Jayapura, kita ketahui bahwa perusuhan yang ada di Jayapura itu adalah bukan spontanitas, tapi lebih dari mendesain kerusuhan itu. Ada desain kerusuhan itu. Jadi tidak hanya sifatnya spontan, ini kita bisa melihat dari beberapa barang bukti yang berhasil disita oleh aparat kepolisian di Polda Papua. Dari Johan Pat, Tim Liputan Tiberata TV, Salam Tiberata. Terima kasih telah menonton!